Hey guys, welcome back to Robtoys Dengan Robby disini Depan gue ada Optimus Prime guys Dan dia pake motor yang gede banget Dan keren pula Nah ini Optimus Prime apaan nih? Gue gak pernah tau kan Karena gue selama ini cuma koleksi Optimus Prime Dari movie atau juga yang dari G1 kan Nah ada ungkapan Gak kenal maka gak sayang guys Oke kita review bareng guys Jadi ternyata Optimus Prime ini Adaptasi dari komik Transformers Yang diterbitin sama IDW Nah oke habis ini kita review bareng aja guys Biar kita lebih kenal Optimus Prime apa ini Hey guys, thanks buat temen-temen Yang udah subscribe my channel Yang belum jangan lupa subscribe ya Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like Tekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau Robtoys ada video baru Nah guys, Optimus Prime ini Datang dengan 2 box yang gede banget ya Satu box ini untuk robotnya Dan satu lagi nanti untuk motornya Sebagai perbandingan aja guys Ini tangan gua Dan ini handphone Untuk liatin size-nya ya Oke ini namanya Ini by the way ini terpati ya Jadi dia gak bisa taruh Transformers Sama Optimus Prime Slaughterlite Living Body Robot Nah ini mereknya MMA guys By the way ini bukan Mixed Martial Arts ya Tapi ini mereknya Moveable and Metal Arts Oke kita langsung buka aja guys Jadi ini cuma cover bagian depan aja Habis itu di dalamnya Udah langsung styrofoam box guys Oke kita buka ya Oke simple banget guys Cator box depan Keluarnya Di dalamnya langsung Di gabus gini ya Oke bagian atas Kita lihat ada base-nya guys Ada macam-macam senjatanya Ini ada stand-nya ya Oke dan bagian bawahnya Ini dia guys Robotnya guys Dua pasang senjata Ada tangan-tangannya Nanti kita lihat lebih detail guys Tapi serius guys Pertama kali gue buka Gue langsung suka warnanya Warnanya dulu nih guys ya Dari warnanya aja Cakep banget Optimus Bandung guys Oke Abis ini kita lihat box nomor 2-nya guys Nah kalau tadi Box pertama udah gede Box kedua yang isi motor ini Lebih gede lagi guys Sama tulisnya Living Body Robot Deluxe Slaughter Red Mereknya MMA Gila guys Ini dua tangan gue Sebagai perbandingan size-nya Oke Jadi ini art cover bagian depannya Serbomnya kita tinggal dorong lagi guys Oke Dibuka dulu Nah Ini bagian atas Keputer Oke Nah ini ada semacam stand-nya Ada base-nya ya Stand-nya juga Ini bagian atas Dan bagian bawahnya Buru Gila guys Ini dia motornya guys Dan ini juga Stand Nanti untuk kita harus Set up ya punya stand-nya ya Ayo ready guys Yuk kita lihat bareng guys Ini dia guys Optimus Prime MMA Dari komik IDW-nya Waduh Ini guys yang gue bilang guys Warnanya Waduh Cakep banget guys Jadi merahnya ini Candy Red Metallic ya Dan dia punya birunya Tapi merunya Dove nih guys Mantep banget Nah ini Kepalanya sama warna kakinya sama Nah ini gue pegang Dingin gitu guys ya Jadi ini bagian kaki Digest-nya banyak banget By the way Transformers Optimus Prime ini Tidak bisa transform ya guys Oke Yang bagian tangan ini Plastik Oke Ini join-joinnya Ada Iks-nya Nah ini warnanya Yang gue bilang guys Mantep banget Setuju gak guys Lihat nih Candy Red Dan Metallic Warna merahnya Cakep banget Dikombinasikan Sama dia punya warna Biru Dove Dia punya helm ya Sama kakinya Ini guys Wah Cakep habis guys Coba kita lihat Tampak belakangnya Nah ini by the way Ada gede banget Kayak semacam shield Di bagian tangan ya Ini saya gak bisa transform ya Kalau mungkin transform Ini mungkin Jadi kayak bagian pintunya ya Nah ini coba kalian lihat Oke Kita lihat sekitasnya Detailnya juga mantep guys Coba lihat mesin-mesin Di dalam kakinya gini ya Wah keren banget guys Oke Tampak belakangnya guys Ini ada semacam Sayap gitu nih Nah ini ada artikulasinya Nanti artikulasi kita lihat Lebih detail lagi ya guys Nah ini detail Di bagian belakangnya Mantep banget Oke ini ada semacam ban Yang ngumpet di belakangnya ya Tapi Bahannya plastik Gak bisa rotasi Cakep ya guys Warnanya ya Oke Habis ini coba kita lihat Detail dia punya Artikulasi guys Sampai kettinggalan guys Gue mau tunjukin Jadi di dalam dadanya itu Ada matrixnya Jadi dia punya Bagian cockpit ini Kita buka Ya Terus ini diturunin guys Nah Tuh Ada matrixnya ya Oke Kita tutup dulu Baru kita lihat Artikulasinya guys Oke Ini di bagian kepala Mendongak Nunduk Nunduknya agak terhalang gitu ya Oke Kiri Ke kanan Gak ada masalah guys Oke Bagian tangan nih guys Oke Bagian tangannya Bicepnya ini Ada Rotasi guys Tapi harus posisinya Di bawah dulu guys Yang ini agak Agak satu juga Yang disannya agak salah ya Jadi kalau di bawah Ini ada rotasi Tapi kalau begitu diangkat Oke Udah gak ada rotasi lagi Jadi kalian harus tentuin dulu Arahnya baru Diangkat guys Oke Ini bagian tangannya Oke Terus bagian Rotasi lengan Bisa 360 ya Tapi Bagian sayapnya ini Kita harus buka dulu Jadi gak menghalangi Nah sekarang Udah full 360 ya Oke Ini diturunin dulu Menghalangi Oke Untuk rotasi di pinggang Oke Ini juga ada rotasi ya Ke kiri ke kanan Juga ada Nah untuk kaki nih guys Nah ini kaki yang agak Lumayan keren Oke Kita rapin dulu guys Nah ini flap-flap di kaki Semuanya harus dibuka dulu guys Ya Bagian depan Bagian samping Nah sama belakangnya Oke Nah Ini sama kayak SHF gitu ya guys Jadi Kalau kita mau ngarahin Kedepan Mantap ya Gak ada masalah Nah ke belakang Ke halang kan Nah ini harus Ditarik turun dulu guys Nah Nih kalian lihat Udah turun kan Nah ini udah turun Makin jauh guys Depan belakang sekarang Gak ada masalah Oke untuk lututnya Wow Double join guys Tinggi banget ya Oke Tadi hampir Ketinggalan satu guys Mau kasih lihat Di petan tangannya Wow Double join guys Mantap banget Dalem banget Itunya Oke Sampai ke kaki guys Oke Rotasi di tapak kaki ya Jadi depan Oke Bisa naik Bisa turun Kesamping Oke Kesampingnya Agak-agak terbatas Sampai ketinggalan satu guys Jadi rotasi di paha Juga ada ya Oke Setelah Kalau mau pose awal Balikin Ini harus didorong Ke atas lagi guys Oke Baru kita tutup lagi Semua flap-flapnya Nah untuk tangan-tangan Kita dapat Lebih dari cukup nih guys Jadi tangannya ngepal Udah datang sama figurnya ya Nah ini tangannya lagi nunjuk Bermacam-macam pose Semuanya ada guys Nah ini mungkin Untuk pegang Dia punya Aksesoris Senjata ya Nah semuanya Datangnya Gak ada artikulasi guys Oke Tapi ini Penjoknya juga mantep Detailnya juga Cukup bagus guys Nah jadi ini Sistemnya udah Pack langsung guys Jadi Tinggal colok aja Ke tangannya Oke Kita juga dapat Mini Optimus Prime Ini warnanya Gold gini ya Wah Ini lucu juga sih Coba lihat detailnya Penjoknya juga Mantep ya Oke Ini coba kita coba Cabut bisa gak Oh bisa ya Jadi Oh kaki juga bisa Dicabut guys Tapi ngapain juga Dicabut ya Udah kecil-kecil gini lucu Ya dipajangnya Kayak gini aja Bagus ya Nah ini semua senjata Yang kita dapat guys Jadi sepasang pedang Ada kapaknya Ada efek buat pistolnya ya Pistolnya sendiri Kita dapat sepasang kecil Dan sepasang yang gede Coba kita lihat Satu persatu guys Nah ini kapaknya Detailnya sih mantep guys ya Nah gue ada lihat Reviewer luar komplain guys Katanya warnanya ini Jelek banget Kalau gue lihat sih Emang ya Jadi kayaknya Justru jadi kelihatan Jadi kayak Mainan anak kecil gitu Harusnya mereka bisa Bikin lebih bagus dari ini Tapi so far Oke lah ya Oke Ini pedangnya juga Nah semua pada komplain Warnanya nih guys Jadi gradasinya Dari kuning ke merahnya nih Ya emang gue setuju Harusnya bisa jatuhnya Lebih bagus Tapi so far Not bad lah ya Oke Ini jadinya Anak nih Ini bisa digabung guys Jadi pedangnya Sama dia punya kapak Bisa digabung Kita lihat dia punya Senjata yang kecil Nah ini senjata kecilnya Efeknya Khusus buat dipasang Di senjata yang kecil aja Gaya guys Nah Kayak gini nih Oke Untuk dipose juga Ini bisa ke posisi Ketutup kayak gini Atau kita bisa pose Posisi kebuka kayak gini Oke Nah yang untuk gede Nah yang gue favorit gue sih Yang gede ini guys Wah ini mantep banget guys Mungkin gara-gara ada Warna silvernya gini ya Jadinya gak monoton hitam Kayak yang tadi guys Ini kerennya detailnya ya Nih coba liat Waduh Mantep guys Oke Sekarang coba kita lihat Senjatanya yang Bisa digabung guys Nah dia punya pedang ini Bisa digabung kayak gini guys Oke Jadi dua pedang jadi satu Terus gini guys Digabung lagi sama dia punya kapak Waduh Gila guys Lihat nih guys Jadi super gede Ini pasti keren banget Dipose nanti di Optimus pegang ya Nah tapi Gue punya worry Cuma satu nih guys Ini tangannya kuat gak Nahan segini berat ya Satu-satu persatu sih Mungkin bisa ya Tapi kalau digabung kayak gini Satu tangan Tebakan gue sih Udah pasti gak bisa Jadi either dia Taruh ke tanahnya gini Atau bisa taruh di pundaknya Mungkin itu bisa guys Oke guys Sekarang gue mau coba pasang Dia punya senjata yang super gede gini Di tangannya Optimus Kita cabut dulu guys Ini gue juga demen guys Cara dia punya peg ya Jadi satu sama tangannya itu Dan Seret banget guys Oke Setelah itu Nah ini gue udah pasang Di tangannya ya Untuk pegang dia punya ini Terus tinggal colok balik guys Kalau ini nyawa aja Udah letoy Udah pasti-pasti Gak mau Gak bakal bisa tangan guys Tapi Tadi cara nariknya aja Kenceng banget Ada harapan guys Wah bener guys Jadi kalau kita harus taruh Anglenya baru pas nih Kalau ke samping Otomatis turun Nah kalau berdiri kayak gini Ya Asal Anglenya pas Masih tahan guys Oke Coba kita lihat Lebih dekat ya guys Nah Masih bisa loh Mantep banget ya Wah gila Gak nyangka gue Asal jangan Kesamping guys Kalau kesamping Tuh Pasti jatuh Jadi harus Anglenya pas guys Gile Keren banget guys Nah ini juga guys Karena keberatan Jadi ini otomatis Dadanya bisa turun Jadi harus atur Posturnya yang pas Baru deh Nah guys Ini dia motornya guys Serius Ini gede banget guys Gue harus pakai Wide angle di kamera gue ya Baru bisa masuk semua Coba lihat perbandingannya Dengan tangan gue Nah ini juga sama Kayak pedang tadi guys Warnanya bikinnya Average banget Harusnya bisa bikinnya Lebih bagus Tapi Ini kalau nanti Ditaruh di atas Base nya Cakep banget guys Kemarin gue udah sempet Post fotonya kan Di instagram gue Semua pada bilang Gila keren banget Asli Nanti kalian lihat ya Kita pakein Dia punya baterai dulu Oh sorry Tadi gue udah pasang baterai guys Jadi ini kalau dibuka Slotnya Oke Nah Ini guys Gue udah pasang baterai di dalam ya Jadi baterainya pake A3 2 biji Nah ini agak tricky guys Karena taruhnya gini Sedangkan ini dia punya Pairnya disini ya Jadi kalian gak bisa Slot dari bawah Jadi harus pas di atas Dia punya Baterai Baru kalian Colok balik Nah baru Kepasang Dia punya Sakelarnya Di bawah sini Nah ini Gue udah nyalain ya Coba liat guys Waduh Dia punya LED ya Jadi di bawahnya Ini lampunya Terang loh guys Ini lampu shooting Gue yang terang kan Nanti coba kita matiin ya Tapi Harus di setup dulu Jadi selain di depan Ini lampu samping Ini juga lampu belakangnya guys Wah Mantep ya Oke sekarang kita setting Motornya dulu guys Kita dapat Dua belati kecil Nah ini berfungsi Sebagai buat Aksesoris di Senjatanya Optimus Tapi ngapain juga Optimus Prime Pake belati kecil gini kan Nah ini cocoknya Langsung di motornya aja guys Dipasang jadi dia punya Gagang motor gitu loh Waduh Mantep ya Oke Terus Nah ini kalian bisa Dudukin Optimus langsung Atau kalau posisi action Kita bisa Bisa diain Stick ini guys Jadi ini kayak Optimus Prime nya Lagi Berdiri gitu ya Nah senjata Optimus Yang tadi kita lihat Semua dari pedangnya Dan dia punya Weapon itu Bisa ditaruh Di motornya guys Oke Kita mulai guys Jadi yang bagian pedangnya Sama dia punya kapak Bisa ditaruh Di bawah Kayak gini Tinggal di slot aja Wah Satu Nah begini Wih keren ya Terus Baru pasang kapaknya guys Jadi rapi kan Nah bisa ditaruh Semua di motornya guys Nah Ini dia punya pedangnya Udah Sekarang kita Lanjut Dengan dia punya Senjatanya guys Oke Jadi yang kecil ini Dua Buat senjata yang kecil Oke Sekarang yang ini Buat yang belakang guys Oke Jadi ini ada Lobangnya gini ya Samain aja Dengan gagangnya Nah guys Ini gue udah pasang semua ya Jadi kita dapat Aksesoris ini kan Yang kecil Pasang ke yang Dia punya senjata yang kecil Sama yang besarnya Nah abis itu Tinggal dicolok-colokin guys Ke motornya Nah Ini bagian depannya Nah ini yang bagian belakang guys Jadi semuanya kiri-kanan ya guys Wow Lihat guys Ini satu side udah kelar Kita puter Nah Jadi yang gedenya ini Menghadap ke belakang gitu guys Oke Terus satu lagi Yang depan kayak Meriem buat nembak ke depan Waduh Coba liat nih guys Nah Udah kelar ya Nah Ini dia punya Aksesoris yang tadi guys Biar sebagai Action gitu Kalian pas Kalau lagi optimusnya Mau nyerang gitu Nah ini bisa pasang Di depannya guys Nah Kayak gini Wow Mantap ya Kayak lagi nembak gitu ya Kalau dinyalain lampunya Nah ini satu lagi guys Tapi kalau udah dipasang Dia punya aksesoris di bawah gini Saklarnya kehalang Nah ini juga Salah satu desainnya Agak antik nih Mungkin mereka mungkin Gak pikirin ya Jadi setelah dipasang Dia punya Senjata di bawah gini Gimana gue mau nyalain Saklarnya ya Jadi harus nyalain dulu Baru pasang guys Nah setelah dipasang semua Bagian ini Kita tinggal turunin guys Nah ini juga Ada artikulasinya ya Jadi sesuai dengan kemiringan Yang kalian mau Oke Kiri kanan diturunin Nah ini nanti jadi tempat Kakinya optimus Oke duduknya bisa disini Atau kita bisa pasang Ini guys Kayak tiang gitu Buat posisi optimus Bangnya lagi kayak Mau terbang gitu ya Oke Sama lagi pegang dia punya Gagang motornya Nah sekarang kita udah sampai Ke bagian base ya guys Nah ini size-nya gede banget ya Tetap gue harus shootnya Pake wide angle Nah kita dapat kepisah Tiga gini Ini harus di assemble dulu guys Nah kalian lihat Ujungnya itu ada Dia punya Colokan ya Kita tinggal colok Ke base yang di tengah guys Oke Ini udah kepasang ya Nah ini juga dapat pasang Oke Kalian bisa display Sebagai Kayak gini Nah ini untuk dia punya standnya Nah ini tinggal dicolok guys Tapi berhubung tadi optimusnya cukup stabil ya Gue rasa gak perlu guys Nah ini dia yang keren guys Setelah di assemble Kalian bisa pilih guys Kalian mau pose Dua macam motornya Satu yang horizontal Sama satu lagi posisi loncat Oke coba kita bikin satu persatu ya guys Ini Gue buka dulu Ke atas gini Nah ini udah panjang banget ya guys Nah jadi Vertikal gini Baru kita taruh Stand ininya guys Waduh By the way Ini semua bahannya plastik ya guys Simple Tapi jadi bagus guys Setelah dipasang kayak gini Oke Kalian lihat Ini udah kepasang Dia punya display pertama ya Satu caranya kayak gini Terus kita Taruh motornya kayak gini guys Waduh Harus mundur nih guys Kalau gak Gak muat Kalau punya Display nya ya Nah ini kalian lihat Udah jadi nih guys Jadi dia punya Motornya di depan Nah Taruh optimusnya disini Yang saya bilang Gak usah pake stand nya lagi guys Gila Cakep gak tuh guys Waduh Keren Abis guys Kita lihat dari tampak sampingnya guys Wah Mantep ya Gila nih Nah Ini jadi display pertama Oke Sekarang kita bikin display nomor 2 guys Nanti komen ya guys Kalian menurut kalian Paling cakep Display horizontal gini Atau yang lagi terbang Oke Jadi ini Pertama Harus cabut lagi Oke Yang base vertical kayak gini Harus kita balikin ke Posisi awal Oke Ini posisi awal Nah terus kita baru pasang Tiang-tiangnya guys Ini bahannya Dari akrilik gitu ya Oke Bagian depan Kita colok Ini bagian belakang Nah Udah jadi? Belum guys Habis itu Baru ditarik Waduh Gila guys Nah ini lihat guys Makin gede Oke Jadi yang tadi display pertama Kita perlu yang base Yang ini kan Ini Base dipakai untuk Posisi motornya Lagi Kayak Loncat gitu guys Kayak gini guys Oops Sorry Oke Jadi ingat setelah Di posisi gede kayak gini Ininya jangan dirapetin ya guys Nah ini kayak gini Terus taruh Optimusnya kayak gini guys Waduh Gila guys Ini dia guys Cakep gak tuh guys Ini bayangin ya Tadi lupa guys Harusnya gue nyalain lampu dulu Mati lampu syuting Baru liat kayak gini Pasti lebih cakep Comment ya guys Menurut kalian lebih cakep mana? Disulainya alat terbang kayak gini Atau Optimusnya berdiri di atas motornya Atau juga bisa Display ketiga Lagi terbang gini Jangan lupa Taruh Optimusnya di atas Makin keren guys Nah guys Gue udah selesai nih guys Gue udah pasang Optimus Prime-nya Di atas motornya Lampunya juga Gue udah gue nyalain Are you ready? Ini dia guys Waduh gila guys Dia punya senapannya Yang depan udah gue pasang efeknya ya Nah coba kalian liat Waduh sambil bawa shortnya guys Coba liat detailnya nih Mantep ya Biarnya nih katanya warnanya gak bagus Tapi kalau dipasang kayak gini Udah lumayan kok Nah itu coba liat Lampunya udah nyala guys Wah keren banget Nah ini udah pasang short Nah tadi gue gak ketemu nih guys Cara dudukin ya Kayaknya gak berdapet-dapet gitu loh Sambil poster duduk Jadi emang kayaknya harus nungging kayak gini Tadi ada pasang dia punya Stick ini kan Yang disediakan juga Buat nungging itu Tetap gak terpasang Atau mungkin gue belum ketemu caranya ya Nah ini coba liat lampu belakangnya guys Wah keren ya Coba liat dari arah sebaliknya guys Nah ini motornya Bener-bener mirip banget nih Desainnya sama tron ya Apa jangan-jangan tron yang nyontek ini guys Oke ini namanya Cyberthronian Bike guys Wah Optimus Prime nya Coba liat lebih deket guys Wah keren ya Sambil dibawa pedang Naik motor kayak gini Nah lucu juga kan Truck naik motor Nah tapi kan gue gak baca komiknya ya Jadi gue gak bisa komen Tapi so far ini keren banget guys Nah kalau kita taruh Optimus Prime Di display kita kayak gini Gila gue rasa ini paling perfect pose guys Jadi Optimus Prime nya lagi Bawa dia punya short Motornya juga lagi posisi jumping Gila asli cakep banget guys Nah ini dua things yang gue mau point out ya guys Jadi warnanya Optimus Prime ini Begitu buka gue langsung suka guys Ini keseluruhan display nya ya Optimus Prime sama dia punya motornya Sama dia punya base ini Asli fotogenik banget Jadi keren banget gitu loh Kalau kita lihat di display Nah tapi ada dua hal yang harus hati-hati guys Jadi bagian flap-flap di pinggangnya itu Yang tadi ada depan Samping sama belakang Itu harus hati-hati Kalau kalian mau buka Pas mau pose kaki ya Terus point out yang kedua Yang gue mau bilang adalah Bagian tangan ini guys Karena bagian tangan ini Kalau mau rotasi dia punya bicep Bakal kena sama dia punya pembatas ini kan Jadi harus ekstra hati-hati Kalau gak chatnya bisa barut Nah guys by the way Ini MMA ini Harga PO nya 2,8 juta ya Kalian bisa PO di Galaxy Toys Indonesia Atau di Transgadet Indonesia Atau juga di Helda Follow juga mereka punya Instagram ya Jadi kalian gak bakal ketinggalan Kalau mereka ada PO Buka PO mainan baru yang keren Oke guys Sekian dulu review Robtoys kali ini ya Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton And I'll see you in my next video Bye bye Hey guys Kalian juga bisa cek foto-fotonya Di Robtoys Instagram ya Nanti linknya saya taruh di bagian description Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax